Intro 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 Ya kembali lagi di Propaganda Program Sepak Bola Mantap kok Alika pernah melakukan hal bodoh nggak? Misalnya Kayaknya lagi tidur sama pasangan Terus tiba-tiba ngego nama cowok lain Hahaha Ada 2 hal nih Yang harus dituruskan Pertama tidur sama pasangan itu sebenarnya tidak boleh Yang kedua cowok lain loh Gimana? Enak lucu aja Hal bodoh kalau dalam hubungan saya pernah Ketika ditanya Aku terlihat kurusan nggak? Iya Ini bagus di badan aku Itu salah satu pertanyaan juga kan? Karena jawaban apapun bisa tetap salah Bener 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 Atau saya pernah tuh di chat Kak Hmm? Aduh tolongin dong Apa tuh? Ini HP aku Di chat terus Bukannya penuh Yang penuh malah cintaku padamu Hahaha Itu bukan hal bodoh Itu hal cringe Tolonglah Nah jadi Ada Sebuah nama Ya yang melakukan hal bodoh Hal bodoh Namanya itu Jacob Melis Oke Jadi si Melis ini dia punya peluang besar Agar namanya lebih dikenal sebagai persepak bola top Waduh Jalan yang dia tempuh ini sudah tepat Ketika bergabung bersama Akademi Chelsea pada Juni 2007 Oke Namun ada satu hal bodoh yang membuatnya harus Melupakan impiannya itu Aduh Yaitu dengan masuk Akademi Chelsea Hahaha Kalau dia melihat karir di 10 tahun ke depan sih Iya dia hal bodoh Aduh Aduh Mending masuk Akademi Polisi Hahaha Udah jelas Apa alasan kamu masuk Akademi Polisi? Untuk pacar yang Eh apa Untuk tetangga yang harus saya bikin iri Hahaha Untuk mendapatkan Iyay Hahaha Langsung yang frontal ya Aduh Jadi si Jacob Melis ini sebenarnya punya karir awal Karir sepak bola yang mulus Hmm Nah dia lahir di Nottingham pada 8 Januari 1991 Sebenarnya saya ya Sebenarnya 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 mengalaman karir sepak bolanya Bersama Akademi Sheffield United Oh kalau salanya Akademi Sheffield United Betul Nah penampilan bagusnya membuat Chelsea Berani merogoh 1 juta pounds Untuk membawanya dari Sheffield Mending rekrut Sam Chen Oh iya benar gak? Waktu itu ya Tapi kan beda ini udah 2008 Udah 2008 Nah di tim muda Chelsea Melis ini tampil cukup meyakinkan Oke Jadi dia tuh bahkan jadi pemain utama Di final FA Youth Cup pada 2008 Wow Lalu mulai musim 2008-2009 Dia ini jadi pemain reguler Di tim cadangannya Di tim reserve ya Tim reserve-nya The Blues Untuk mendapatkan milik bermain Melis pun dipinjamkan ke Southampton Pada Agustus 2009 Dia tuh baru kembali ke Chelsea Pada Januari 2010 Dengan mencatatkan 15 penampilan buat The Saints Oke Nah kembalinya Melis ke Chelsea ini Ternyata tidak berpengaruh apa-apa Ya ini baru diturunkan di tim utama Pada 23 November 2010 Malis ini masuk pada Unjur Time Sebagai pengganti Josh McEhran Yang waktu itu dalam laga Melawan MSK Zilinia Zilinia Di fase grup Liga Champions Nah hasilnya itu cuma jadi satu-satunya laga Yang dia catatkan untuk The Blues Untuk The Blues Bener Nah kurangnya menit bermain Buat Melis ini dipinjamkan ke Barnsley Pada Januari 2011 Misalnya dia mencatatkan 15 penampilan Capaian bagus saat dia dipinjamkan Ternyata berakhir tak seperti yang dia bayangkan kak Gara-gara satu hal yang bodoh Nah ini nih Pada Maret 2012 Melis ini dipecat oleh Chelsea Setelah ia mengakui kalau dirinya adalah pelaku yang menyalakan Bob Asap Di tempat latihan Chelsea Bob Asap tersebut menyalakan di ruang ganti tim cadangan Jadi ini bukan di lapang Tapi di ruang ganti Hal ini menimbulkan kepanikan di Cobham Training Center Pusat latihannya Chelsea ya Betul di Cobham Nah Asap memenangi gedung tempat latihan Ia membuat para pemain ofisial Yang membuat ini membuat pemain ofisial staff dan tim cadangan Chelsea waktu itu Bahkan tim muda dan tim akademinya berlari keluar dari gedung Ya pasti disangkannya ada apa kan Mereka ini menutup wajahnya Karena asap yang waktu itu terjadi sangat tebal Sangat tebal Nah itu sebenarnya hari latihan yang biasa sebenarnya Nah hari minggu sebelumnya Melis dan teman-temannya itu main paintball Oke Salah seorang temannya membawa bom asap dari tempat paintball itu Oh ya karena tiap paintball itu ada yang bom asap itu Buat mengaburkan pandangan Dia itu bernama Billy Clifford Oke Nah si Billy ini, Bang Billy ini Bang Billy ini Bang Billy! Joged dong diantar Nah dia itu membawa si bom asap ini itu ke ruang ganti Tapi belum dinyalain ditaro aja Melis pun mengaku gak tau itu apa Dan gimana cara kerjanya Dia melepas pengaitnya dan asap langsung menyala tanpa terkendali Nah setelah kejadian tersebut Kepala pengembangan pemain muda Chelsea Namanya Nelbert bertanya siapa pelakunya Betul Dan Melis pun langsung mengaku Langsung ngaku Iya Untungnya dia juga gak nyalahin pemain lain dulu ya Karena bisa panjang juga urus aja Dia Kalau Dia tuh yang orang yang menarik pelatuknya Pengaitnya Tapi tidak tau benda itu sebenernya apa Oh oke Dia sebenernya tidak punya niat Dengan sengaja menyalakan bom tersebut Benar 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 Namun insiden tersebut membuat seluruh penghuni Clubham ini heboh Mereka dievakuasi dengan 5 orang pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi Oke Dan setelahnya Clifford diberi hukuman denda Sementara Melis dikeluarkan dari Chelsea Aduh Kenapa sama dikeluarkan Iya Karena dari asap itu muncul jin Oh oke Dan dia minta dipulangkan ke lewung Hahaha Jadi jin dari itu Iya kan misahin gitu Iya juga Agar ribet dia nyari lewung di Cobham Nah Setelah dipecah Chelsea Melis ini sempat mengikuti trial di Queen's Park Rangers Queen's Park Rangers Akan terapi dia justru bergabung dengan Bansley Dengan padat 18 Juni 2012 Nah bersama Bansley Melis ini menjadi pemain andalan yang utama Betul Selama 2 musim ia tampil di 74 pertandingan Dengan mencetak 8 gol 8 gol Bansley itu sendiri itu terdegradasi ke League One pada 2014 Oke Ia sempat ditawari kontrak baru tapi menolak Dan memilih bergabung dengan Blackpool Dari situ penurunan karir pun mulai terasa Oke nah Melis ini tidak pernah lagi main di Divisi Championship Betul Ia bergabung dengan Oldham Athletic Buri Bolton Wanderers Dan juga Gillingham Di League One Ia juga main di League Two Bersama Mansfield Town Dan South End United Bahkan pada musim 2021-2022 lalu Ia main untuk Letterhead Yang berada di Istimian League Atau Liga Divisi Ketujuh Liga Divisi Ketujuh Jauh sekali penurunan karir ini ya Bener banget Dan ternyata ya dari si Jacob Melis ini kita belajar Oke Bahwa kita jangan menyentuh yang kita tidak tahu Oke Jun Betul Kalo misalkan ada sesuatu Jangan menaruh orang yang tidak tepat di tempatnya Gak kayak tetangga ya Ada paket datang main dibuka aja Bener aja Karena nanti aja yang aja mah gak apa-apa Bener Tapi Alika sebagai fan Chelsea belum pernah denger nama si Jacob Melis Saya jujur di tahun itu bahkan gak pernah denger yang namanya si Jacob Melis ini Jacob Melis ini Iya bener Padahal dia sudah membuat kehebohan gitu Dengan menyalakan si bom asap Mungkin ditutupi juga sama pihak Chelsea Oh iya Karena ini kejadiannya bener-bener bodoh sih Buat dikeluarin Tapi untung ya dia jujur Karena kan kalo misalnya kita bersikap jujur di pengadilan itu langsung dibasuh kemana Iya bener-bener lagi tuh sih Aduh Ganteng sih Aduh Iya itu tadi ya bahasan kita ya Tadi ada soal siapa aja ya Andresin Nesta Andresin Cenko Oh dan sekarangnya dis Jacob Melis Jacob Melis Buat anda yang ketinggalan Anda bisa mengaksesnya di Youtube LigaLagi.id Dan jangan lupa terus ya Terus menyaksikan propaganda program sebab bulu untuk anda Hanya di iChannel siapa hari minggu pukul Setengah 8 malam Saya Alika dan sekenap kuliah bertugas undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warahraga Salam jujur Jujur aku tak kuasa Jari lagu iru Terima kasih